Sejak beberapa hari terakhir, pihak Satlantas Polres Kabupaten Sarulangun melakukan razia terhadap truk angkutan batu bara terkait kelengkapan surat-surat kendaraan di jalan lintas perbatasan Sarulangun dan Patanghari. Sejak dilakukannya operasi truk angkutan batu bara di jalan lintas perbatasan antara Sarulangun dan Muara Tembesi, sedikitnya setiap hari Satlantas Polres Sarulangun berhasil menindak sebanyak 25 truk pengangkut batu bara yang membandel tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kasat Lantas Sarulangun, AKP Rio Renaldi Siregar. Pada saat dirinya melakukan operasi tersebut, para sopir truk angkutan batu bara yang melintasi dari arah Muara Pulian menuju Sarulangun saat ini telah menyadari dan tidak melintas pada siang hari. Namun para sopir masih banyak melanggar akan kelengkapan surat-surat kendaraan, sehingga pihak kepolisian melakukan penindakan penilangan terhadap sopir angkutan batu bara yang membandel. Kegiatan penindakan dan pengecekan kelengkapan kendaraan terhadap sopir batu bara berlokasi di jalan Sarulangun, Muara Tembesi, tepatnya di batas Sarulangun, Batangari. Kegiatan ini berapa hari Pak? Kegiatan ini satu minggu penuh untuk menertibkan para sopir batu bara yang masih saja tidak memenuhi aturan yang berlaku. Untuk saat ini pengendara batu bara yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku, ada 25 pengendara yang kita lakukan tidak akan dilakukan. Dalam razia tersebut, ia juga menyosialisasikan kepada para sopir agar tidak ada yang membandel dan segera melengkapi surat-surat kendaraannya. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan tegas, tegak menahan kendaraan dan teguran surat hilang. Kegiatan ini akan terus rutin dilakukan agar para pengemudi lebih tertib dan taat dalam berlalu lintas, serta dalam jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagas Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!